disini maka akan kelihatan untuk memperbesarnya bisa di klikkan drag seperti ini silahkan klik subscribe untuk mendukung channel ini terus berkarya dan yang penting subscribe itu gratis, gratis sekalian klik belnya ya untuk mendapatkan postingan terbaru channel ini terima kasih Assalamualaikum Sobat Sakusanov kali ini kita akan belajar bagaimana memasukkan video youtube ke dalam google site kita namun sebelumnya silahkan klik subscribe dan nyalakan lonceng untuk mendapatkan pemberitahuan video-video selanjutnya Bapak Nindibu, pada saat kita menginginkan google site kita itu berisikan video khususnya video dari youtube maka langkah yang pertama harus kita pastikan kita harus punya video nah bagi yang belum mempunyai video dapat mengikuti tutorial yang pernah saya buat disini nah setelah sudah itu adalah cara membuat video dengan menggunakan powerpoint dengan menggunakan template yang ada Bapak Ibu bisa merubah template itu dengan materi-materi yang Bapak Ibu siapkan untuk media yang Bapak Ibu buat nah selanjutnya saatnya kita akan insertkan video youtube tersebut ke dalam google site kita selamat mengikuti baik kita buka kembali pekerjaan kita dan kita akan buat satu halaman baru oke terbuat kita tambahkan oke jadi disini Bapak Ibu bisa tambahkan seluruh materi yang relevan dan video, unsur video itu nanti bisa masuk di salah satu halaman jadi meskipun disini hanya ada dua halaman dan satu branda maka tugas kita adalah untuk menuliskan semua materi yang sudah dibuat sesuai desainnya nah sekarang kita akan masukkan video youtube nya oke disisipkan disini bagian bawah ada youtube nah disini jadi nanti ini video yang kita masukkan adalah video yang kita buat atau video lain yang relevan dengan materi kita jadi yang saya membutkan ini adalah contoh Bapak Ibu silakan masukkan video yang relevan dengan materi yang sedang dibuat jika video yang Bapak Ibu masukkan adalah video buatan sendiri entah dari template atau menshooting sendiri maka nilainya akan baik namun jika Bapak Ibu mengambil video dari orang maka nilainya akan ada di bawahnya nah setelah dipilih ini kita bisa pilih disini maka akan kelihatan untuk memperbesarnya bisa di klikkan drag seperti ini oke cukup ya seperti ini Bapak Ibu nah seperti yang sebelumnya yang terakhir adalah kita tentu perlu untuk mempublikasikan dan kita bisa buat linknya untuk kita tuliskan sebagai hasil dari pekerjaan kita nah nanti dapat dituliskan di komentar YouTube di komentar tentunya nanti videonya yang pas ya seperti ini nanti saya ngeceknya di linknya jika tampil seperti ini maka ini sudah benar karena kalau di klik ini akan menuju ke ini bisa di play ini berarti sudah sukses selamat pekerja Bapak Ibu dan tetap semangat selamat menikmati